Gunung Semeru yang ada di Lumajang, Jawa Timur kembali meletus sore ini pada Jumat 4 Desember 2021. Dari video yang beredar, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu mengeluarkan awan panas. Warga di kedua kecamatan pun diminta untuk mengungsi. Terbatau Gunung Semeru saat ini mengeluarkan kepulan asap tebal dari puncak Jonggring, Saloko. Akibatnya, beberapa kawasan lereng gunung seperti di kecamatan Pronojiwo dan Candipuro terkena hujan abu. Kepala Desa Sumber Mujur Syafi'i mengatakan, warga dari dua kecamatan itu pun diminta untuk mengungsi. Sementara itu, menurut pantauan, memang peningkatan aktivitas ini terjadi sejak semalam. Beberapa kali guguran lava turun mengarah ke jalur lahar di Desa Curahkobokan, kecamatan Pronojiwo. Dalam waktu 24 jam terakhir, Gunung Semeru mengalami 54 kali letusan atau erupsi dengan amplitude 11 hingga 12 mm dengan durasi 85 hingga 130 detik. Dalam waktu yang hampir bersamaan, terpantau dua kali guguran lava pijar dengan jarak luncur 500 hingga 800 meter yang berada di bawah kawah kurang lebih dari 500 meter. Giri penduduk setempat mengatakan, mulanya terlihat guguran lava pijar mulai pada Jumat sore, yaitu sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan jarak luncur 1 km lebih dibarangi beberapa kali suara gemuruh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!